Intro Pembelajaran kita kali ini adalah terkait masalah, fokus, judul penelitian dan teori dalam penelitian kualitatif Untuk tujuan pembelajarannya sendiri adalah nanti kita mampu memahami masalah apa saja sih yang ada dalam penelitian kualitatif Kemudian memahami fokus penelitian, kemudian memahami rumusan masalah dan sampai memahami seperti apa sih judul-judul penelitian kualitatif Untuk masalah dalam penelitian kualitatif ini ada tiga kemungkinan Yang pertama masalah yang dibawa oleh peneliti tetap sejak awal sampai akhir penelitian sama Jadi ketika peneliti ingin meneliti sesuatu hal masalah Dengan ibarat kata setelah mempelajari terkait literatur ataupun teori-teori terkait mengapa masalah itu terjadi Saat diteliti di lapangan ternyata memang adanya seperti itu Dari awal sampai akhir sama seperti itu Kemudian masalah yang dibawa peneliti setelah memasuki penelitian berkembang Yaitu memperluas atau memperdalam masalah yang telah disiapkan Jadi ketika kita menemukan suatu penelitian kemudian kita lihat literaturnya seperti apa Kemudian terkait aspek-aspek yang menyebabkan masalah tersebut Dan lalu kemudian kita teliti terjun ke lapangan ternyata masalah itu tidak sampai disitu saja Tetapi berkembang Nah yang berikutnya adalah masalah yang dibawa peneliti setelah memasuki lapangan berubah total Sehingga harus diganti masalahnya Nah sebagai contoh di tahun ini contohnya ya Kita mendapatkan sebuah hasil penelitian Bahwa di sekolah A tersebut ya Tidak terpenuhinya sarana dan prasarana Contohnya media pembelajaran di mata pelajaran biologi Kita ingin mengetahui mengapa terjadi permasalahan tersebut Apa terkait permasalahan apa Kendala-kendala apa yang terjadi Nah pada kesempatan itu Kita pergi ke sekolah tersebut Ke sekolah tersebut Untuk menanyakan terkait permasalahan apa Mengapa tidak terpenuhinya media pembelajaran atau seperti apa Nah ternyata ketika kita datang di sekolah tersebut Media-media pembelajaran terkait mata pelajaran di biologi itu Ternyata sudah terlengkapi Jadi mau tidak mau Kita harus mengganti permasalahannya menjadi hal yang lain Nah kita bisa menanyakannya langsung kepada informan tadi Yaitu kepala sekolah ataupun guru yang bersangkutan dari mata pelajaran biologi Kira-kira setelah adanya media pembelajaran yang dilengkapi Apakah siswa mampu belajar dengan baik Atau masih ada lagi permasalahan yang lainnya Jadi kita boleh menanyakan terkait Masalah-masalah dalam pembelajaran yang ada di mata pelajaran biologi Kepada guru bersangkutan Kemudian kita masuk kepada fokus penelitian Jadi ada empat alternatif untuk menetapkan fokus Yaitu menetapkan fokus pada permasalahan yang disarankan oleh informan Informan ini dalam lembaga Contohnya dalam lembaga pendidikan bisa kepala sekolah, guru, orang tua murid, murid, pakar pendidikan dan sebagainya Jadi ketika kita meneliti Meneliti terkait sesuatu hal Kita bisa mendapatkan permasalahan itu dari informan sendiri Kira-kira biasanya kita kan sebelum penelitian itu Kita melakukan observasi ya Terkait masalahan apa sih yang terjadi Contohnya di sekolah ini Maka kita bisa mendapatkan informasi terkait masalah itu dari informan sendiri Kemudian menetapkan fokus berdasarkan domain-domain tertentu Organizing domain Jadi domain dalam pendidikan ini bisa kurikulum Proses-proses belajar mengajar Sarana-prasarana, tenaga pendidik, kependidikan, manajemen, pembiayaan, sistem, evaluasi, pandangan hidup, kompetensi dan sebagainya Kemudian menetapkan fokus yang memiliki nilai temuan Untuk pengembangan itek Jadi temuan ini belum ada sebelumnya ya Temuan ini bisa jadi berupa metode mengajar Jadi banyak sekali hal ya pada saat perkembangan zaman Ketika metode itu kurang cocok ya pada saat ini Maka ditemukanlah metode mengajar yang baru Jadi kayak sekarang ini kan dengan yang dulu di saat covid begini Timbullah ide-ide guru untuk membuat metode mengajar ya Di saat dari baiknya seperti apa Di saat anak-anak bisa melakukan aspek psikomotorik atau keterampilan itu harus seperti apa Kemudian menetapkan fokus berdasarkan permasalahan yang terkait dengan teori-teori yang telah ada Penelitian ini bersifat pengembangan Yaitu ingin melengkapi dan memperluas teori yang telah ada Jadi ketika kita mengkaji terkait teori dan kita ingin teliti di lapangan seperti apa Dan ternyata tidak hanya sampai di situ saja Dikembangkanlah terkait permasalahan itu Kenapa terjadi hal ini Jadi ada perkembangan teori di situ ya Kemudian bentuk rumusan masalah Dalam penelitian kualitatif Seperti yang telah dikemukakan Rumusan masalah yang merupakan fokus penelitian masih bersifat sementara Jadi bisa jadi saat kita teliti itu akan menjadi berkembang atau luas Nah contoh judul penelitian kualitatif seperti apa Ini adalah contoh judul penelitian kualitatif Jadi seperti profil kalian ingin meneliti terkait profil guru yang efektif mendidik anak itu seperti apa sih Kemudian perbandingan perkembangan kemampuan kerja lulusan antara SMK dan SMA Jadi kalau bisa sih kalian teliti Kalau seandainya bagaimana sih kinerja lulusan pendidikan S1 ya S1 Sarjana Pendidikan Biologi yang tamat dari negeri dengan yang swasta itu seperti apa Bisa untuk melihat kemampuan kinerjanya Kemudian gaya belajar anak-anak SD ataupun SMP ataupun SMA Yang berbakat itu seperti apa sih gitu Kemudian pelaksanaan pembelajaran di SMP dengan kurikulum K13 itu Gimana nih setiap sekolah untuk pelaksanaannya kita bisa lihat Kita bisa kaji itu Nah teori dalam penelitian kualitatif ini sangat singkat Jadi kalau penelitian kualitatif ini bersifat menemukan teori ya Artinya mendapatkan hal-hal yang terkait di lapangan itu seperti apa Sehingga menjadikan sebuah perkembangan atau perluasan dari teori sebelumnya Nah mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan Mohon maaf atas kekurangannya Jika ada yang ingin ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar Jika tidak saya mengucapkan terima kasih Atas perhatian kalian semua Dan sampai ketemu di pembelajaran berikutnya Terima kasih telah menonton!